Halo selamat pagi, hari ini misalnya dipahada di terpustaka, anak-anak mau dengar cerita? Untuk dengan baik, simak dengan baik ya. Aku bisa sikat kiki sendiri, ilustrator Veronica Winata. Hari sudah malam, aku mulai mengantuk. Sudah waktunya tidur. Aku berganti pakaian, memakai piyama, membuat tidurku lebih nyenyak. Ngantuk sekali rasanya. Ups, aku lupa sesuatu. Aku belum sikat kiki. Ihh, kuman-kuman itu pasti senang kalau aku tidak sikat gigi. Jangan sampai kuman bikin rusak gigi. Aku akan membuat mereka semua pergi. Ku ambil sikat gigi kesukaanku. Pulu sikatnya lembut. Aku suka sikat gigi yang berwarna biru. Bagus kan? Ku oleskan pasta gigi secukupnya. Pasta gigiku rasa stroberi. Hmm, baunya segar sekali. Aku harus menyikat gigi dengan benar, agar gigiku sehat dan kuat. Aku tidak mau gigiku berlubang, pasti sakit sekali. Sekarang saatnya menyikat gigi. Ku sikat gigi bagian depanku ke atas dan ke bawah. Ku sikat gigi samping kananku ke atas dan ke bawah. Ku sikat gigi samping kiriku ke atas dan ke bawah. Sekarang ku buka mulutku. Ku sikat gigi bagian bawahku kanan dan kiri. Ku sikat gigi bagian atas kanan dan kiri. Pasta gigiku terasa manis. Tapi aku berusaha untuk tidak menelannya. Semuanya suka disikat rata saatnya berkumur. Ku sikat gigiku kuulangi sekali lagi. Ku sikat gigi bagian depanku ke atas dan ke bawah. Ku sikat gigi samping kananku ke atas dan ke bawah. Ku sikat gigi samping kiriku ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ku buka mulutku. Ku sikat gigi bagian bawahku kanan dan kiri. Ku sikat gigi bagian atas kanan dan kiri. Nah sekarang gigiku jadi bersih. Mulutku terasa segar. Aku yakin kuman-kuman di gigiku sudah pergi. Yee, aku bisa sikat gigi sendiri. Aku menyikat gigiku dua kali sehari. Sesudah sarapan dan sebelum tidur. Sekarang saatnya tidur. Sekian cerita hari ini. Anak-anak rajin menggosok gigi ya. Sehingga gigi kalian menjadi sehat, kuat, dan bersih. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.